Assalamualaikum sahabatku, kembali saya akan memindahkan koloni lebah api serana, lebah madu Sahabatku, lebah api serananya ada di dalam bambu ini, di ruas bambu ini Lebah inilah yang akan saya pindahkan pada kotak budidaya ini Saat kita akan melakukan pemindahan, kita membuat asap dulu deh Kita membuat asap Tahu gak tujuan pembuatan asap ini deh? Tidak Supaya koloni lebahnya tidak berperilaku agresif Jadi kita membuat asap ini terlebih dahulu Karena lebahnya ada di dalam ruas bambu ini, selanjutnya kita belah bambunya ini terlebih dahulu Kita buka terlebih dahulu ruas bambunya ini Nah, buka terlebih dahulu ruas bambu ini Nah, buka terlebih dahulu ruas bambunya ini terlebih dahulu Berlalu ruas bambunya ini terlebih dahulu ini bentuk sisir sarangnya koloninya kecil telah terbuka koloninya sangat kecil terlihat sarangnya sangat kecil sahabatku cuma ada beberapa sarang kita ambil sarang satu sarang ini kita pasangkan dulu pada frame budidaya pada bingkai di kotak budidaya kita pasangkan dulu kita tembus ini sisiran sarang yang saya pasangkan ini adalah sisiran sarang yang berisi larva yang terdapat larva tujuannya kalau ada larva yang kita pasangkan seperti ini ratu lebah akan langsung betah dia tidak akan kabur meninggalkan sisiran sarang yang berisi larva ini kita pasangkan lagi karena koloninya kecil supaya segera berkembang biak sehingga koloninya bertambah makin banyak kita pasangkan Masih ada lagi Satu larva Kita ambil Kita pasangkan juga Kita pasangkan lagi Ini asapnya Terus saya berikan Tujuannya supaya koloninya Tidak berperilaku agresif Asap dari karpet telur Ini senantiasa kita dekatkan Pada koloni Api serananya Oke kita pasangkan Ini sarang ini kosong Tidak ada Larvanya Satu lagi Ini juga kosong Sahabatku Ini cuma ada sedikit Tidak usah Kita pasangkan Kita buang saja Satu lagi ini Ini Terlihat juga kering Tidak ada Larvanya juga Kita buang saja ini Setelah semua sisir sarang Kita tempatkan Pada Bilah kotak berdidayah Selanjutnya kita mencari Ratu Lebah Sudah pernah tahu belum Seperti apa ciri-ciri Ratu Lebah Belum ya Kita cari deh Aku tunjukkan Seperti apa Ratu Lebah itu Ini koloninya Bergerumbul disini Kita cari deh Seperti apa Koloni Lebahnya itu Saya tunjukin Ciri-ciri Ratu Lebah Api serana Boleh kita ambil Koloninya ini Cara mencari Lebah Gerakan kita itu harus halus Tidak boleh Agresif Kita ambil Seperti ini Kemudian Kita pulangkan Koloni Lebahnya ini Ke sisir sarangnya ini Seperti ini Sembari kita lihat Kemungkinan Adanya Ratu disini Belum ada ratunya Kita lihat Lebahnya ini Lebahnya ini Saya dapatkan dari Kaepan Dari Desa Talang Benua Nah Dimana ratunya ini Kok saya juga belum Lihat sosok ratunya ini Ratu Lebah Bisa ditinggalkan Ini Ini ratu lebah Dia memiliki fisik Lebih panjang kan Perutnya ini Ini Ratu Lebah Ini ratu lebahnya Pegang nih Ratu Lebahnya Gak apa-apa Gak ada sengat Jangan takut Pegang Jangan kepencet Nah itu Itu adalah Lebah ratu itu Bisa dilihat gak Ciri-cirinya Seperti apa Lebah ratu itu Dia memiliki Persi perut yang Lebih panjang Perutnya lebih panjang Nah itu Bisa terbang juga Nah itu Ratu lebahnya Oke Dek Kita letakkan disini aja Di telurnya tadi Ratunya ini Ke ini Di sini Kita letakkan disini aja Demikian sahabatku Pemindahan lebah Ke kotak bodhidaya Jangan lupa Like and subscribe Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.